Wartawan yang biasa memburu berita di lingkungan DPRD Kaltim, Jalan Taukumar, Karangpaci, Samarinda, kini punya media center. Sebuah ruangan dilengkapi fasilitas komputer dan wifi internet disiapkan oleh Sekretaris DPRD Ramadan, agar para wartawan nyaman menjalankan kerja jurnalistiknya. Ruang media center di lantai 3 gedung A komplek DPRD Kaltim, prosesi pengaktifan ruangan ini ditandai pemotongan pita oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun, didampingi Sekretaris Dewan Ramadan beserta staff dan juga kalangan jurnalis. Dengan adanya media center di DPRD ini bisa memberi tempat terutama kepada wartawan supaya lebih nyaman bekerja. Ini kita juga siapkan di situ ada beberapa peralatan, ada komputer, di sini juga ada wifi, segala macam, paling tidak terbantulah. Upaya untuk mengakomodir kerja jurnalis akan terus dilakukan Sekretaris DPRD Kaltim, diantaranya dengan meminta para wartawan yang meliput kegiatan parlemen mendaftarkan diri untuk dibuatkan ID card. Dengan ID card tersebut, wartawan bisa leluasa dalam melakukan kegiatan jurnalistik kepada anggota maupun Sekretariat DPRD. Demonstrasi sekelompok aktivis dengan nama Front Aksi Mahasiswa berlangsung di Jalan Bung Tomo, Sungai Kledang, Samarinda, Sebrang, Kamis 5 Maret 2020. Dengan membentang sepanduk para aktivis berorasi meminta kejaksaan tinggi tidak tinggal diam dengan oknum-oknum direksi perusda yang diduga telah menggelapkan uang negara. PT Agro Kaltim Utama adalah perusda yang telah mendapat suntikan dana dari APBD Kaltim, menurut catatan para pengunjuk rasa setidaknya badan usaha milik daerah, yang bergerak di sektor perkebunan itu mendapat Rp27 miliar. Modal kerja pertama diberikan tahun 2000 sebanyak Rp5 miliar, kemudian pada tahun 2008 sebanyak Rp7 miliar, dan terakhir 2010 mendapat modal Rp15 miliar. Aksi unjuk rasa dipimpin oleh koordinator lapangan Nazar. Belasan aktivis kemudian diterima oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum dan HAM Kejati Abdul Farid. Pihak Kejaksaan Tinggi berjanji akan mempelajari kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan, dilanjutkan dengan penyelidikan dan penyidikan. Kasus PT Agro Kaltim Utama terangkat sejak Komisi II DPRD Kaltim melakukan rapat dengar pendapat dengan sejumlah perusda di bawah koordinasi Pemprov Kaltim. Dari sejumlah perusda, ternyata Agro Kaltim Utama yang memiliki kebun sawit sudah tidak melaporkan kegiatan usahanya kepada pemerintah. Bahkan, kantornya tutup dan direksinya tidak diketahui lagi di mana keberadaannya. Saya baru saja melaporkan surat pemberitahuan atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2019 melalui e-filing. Sudah lapor SPT belum? Ingat, untuk yang sudah memiliki NPWP, lapor SPT itu wajib. Karena masih banyak yang sudah punya NPWP, tapi belum lapor SPT. Tahun ini, ayo, yang sudah punya NPWP, lapor semuanya. Apalagi sekarang, lapor SPT hanya dengan e-filing. Caranya semakin mudah, bisa di mana saja dan kapan saja. Tidak perlu ke kantor pajak. Yang penting, ingat, lapornya paling lambat 31 Maret 2020. Ayo, segera lapor pajak. Lebih awal, lebih nyaman. Baca kita untuk Indonesia Maju. Sertifikat Halal yang diatur oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, menurut Direktur Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-Obatan Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI Kalimantan Timur, Sumar Songko merupakan kewajiban. Pemerintah memberikan kesempatan kepada semua jenis usaha untuk mendaftarkannya hingga tahun 2024. Setelah batas waktu itu, pemerintah mengambil tindakan tegas bagi yang tidak mematuhinya. Itu sertifikat halal berlaku 4 tahun. Itu wajib gak Pak? Wajib. Kalau gak ada sertifikasi halal itu gimana Pak? Ada hukuman atau sanksi. Oh begini, mulai dari peringatan, lesan, perkulis, pencabutan sertifikat atau pidana. Kalau dia gak punya sertifikat, gak pernah mengurus, gimana Pak? Ada tinggang waktu selama 5 tahun. Jadi tahun 2024 itu bisa kena langsung pasal pidana. Jadi masih ada waktu untuk menyiapkan. 4 tahun itu singkat. Memberikan keterangan kepada wartawan usai acara penyerahan sertifikat halal kepada 94 produk makanan dan minuman, serta rumah makan dan catering di Samarinda. Rabu 4 Maret 2020, Sumar Songko mengajak semua usaha segera mengurus pembuatan sertifikat halal. Menurut data yang dirilis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Kooperasi, dan Usaha Kecil Menengah atau Disperindakop dan UKM Kalimantan Timur tahun 2017 terdapat 318.802 unit UKM di bumi etam. Dari jumlah itu belum sampai 10% yang memiliki sertifikat halal. Oh datang aja ke kantor, terlalu panjang kami. Misalkan ngisi formulir, butuh kopi KTP, izin usaha, terus harus ada dokumen namanya manual sistem jaminan halal. Nah ini kita latih untuk industri kecil satu hari, untuk industri komplek itu dua hari. Polisi mengamankan sepasang suami istri penjual kosmetik ilegal di Samarinda. Keduanya ditangkap setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat. Kedua pelaku berinisial CP dan MK mengakui menjual kosmetik dengan merek yang belum terdaftar di badan POM atau pengawas obat-obatan dan makanan. Mereka sudah beroperasi sejak 3 bulan lalu dengan omset sekitar 4 sampai 5 juta per bulan. Kasat Reskim, Polresta Samarinda, Komisaris Polisi Damus Asa, dalam keterangan kepada wartawan Kamis sore 5 Waret 2020, menceritakan kronologi terjadinya penangkapan terhadap pasangan suami istri tersebut. Menurut Kasat Reskim, barang yang dijual oleh tersangka berupa kosmetik, lipstick, dan handbody dengan merek yang belum terdaftar di badan POM. Mulanya kita mengungkapkan ada informasi dari masyarakat, bahwasannya ada peredaran produk kosmetik yang dicurigai tidak sesuai dengan atau tidak terdaftar di badan POM. Kemudian kita lakukan pendidikan, memiliki pendidikan informasi tersebut. Ternyata benar, kita dapati hari Selasa kemarin, ada 2 orang pelaku, suami istri, sama suami istri di mana kurang lebih 2 sampai 3 bulannya telah melakukan aksinya dengan menjual produk jenis kosmetik, ada lipstick, handbody, dan yang lainnya. Itu kurang lebih 2 sampai 3 bulan, kemudian mereknya dibuat sendiri, merek beauty skin. Kemudian cara pemasarannya, pemasarannya adalah dijual melalui Instagram ataupun IG kepada masyarakat yang memesan. Kepada wartawan tersangka MK mengakui perbuatannya. Dia membeli barang kosmetik tanpa label itu dari pabrik di Tanggarang, Jawa Barat. Kosmetik itu dipesannya dari pabrik dan sesampainya di Samarinda, kosmetik dan lipstick itu dia tempel label sendiri. Namun, menurut tersangka MK, ulehnya menempel label atas izin dari pabrik. Karena mengenai merek kosmetik itu sudah didaftarkan ke badan POM di Tanggarang. Namun, belum keluar surat keputusan perizinannya. Barang ini saya kirim langsung dan datangkan langsung dari pabrik pembuat kosmetik di Jakarta. Yang kebetulan pabrik itu sudah memiliki BPOM. Hanya di sini kesalahan kami untuk labelan kami pasang sendiri. Nah, untuk merek-merek tersebut, merek kami ini belum keluar izin BPOM-nya, tapi sudah diproses. Terima kasih. Terima kasih.